Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah stay ke channel ini Channel liat islam officialnya guys Semoga kalian selalu sehat Berkabar kalo untuk kita semuanya 13 derajat guys Dingin Ayo kita ngopi dulu Enak guys Ngopi tuh anget gitu By the way Ada nih yang protes Kenapa sih channelnya gak membahas tentang informasi Jutking atau cuti ya guys ya Kita ini sebagai manusia gak boleh serakah ya guys ya Ada temen saya yang membahas tentang channel Informasi-informasi tentang Jutking dan lain-lainnya Kalo misalkan memang kalian membutuhkan informasi Silahkan datang ke channel mereka ya guys ya Nah kalo misalkan kalian memang butuh informasi banget Silahkan chat pribadi saya Saya pasti akan memberitahu ya guys ya Secara pribadi By the way Ya channel ini membahas tentang kisah ya guys ya Dari teman-teman kita Supaya kita banyak belajar nih Dari kisah ini ya guys ya Dibuang sisi negatifnya Dan diambil sisi positifnya Yang bisa menjadikan kita tolak ukur Untuk waspada merantau di negara ini ya guys ya Karena Apa namanya Banyak teman-teman kita yang terjebak nih Di pergaulan Khususnya Hong Kong ya guys ya Jangan sampai Hancur Seperti mereka Oke Yuk Ini seru nih guys Ceritanya Ceritanya gini guys Cerita ini datangnya dari sahabatnya Yang Apa namanya Yang mau saya ceritakan ini Jadi ceritanya Dia ini punya sahabat Sahabatnya itu OpenBO di Hong Kong Nah Bukan malah Mendapatkan uang Tapi uangnya Malah dicuri Oleh laki-laki Yang mau Apa namanya Maka Jasa nya dia ya guys ya Gimana sih ceritanya Mungkin ini seru ya guys ya Untuk itu Ini adalah konten 18 plus Silahkan yang bocil-bocil Skip aja Yang membutuhkan informasi ini Silahkan Simak sampai selesai guys ya Yang gak suka ya Boleh skip aja Gak apa-apa Langsung aja yuk Oke guys Saya Teleponan sama temennya yang Buka jasa OpenBO di Hong Kong OpenBO itu apa sih Silahkan kalian cari di google OpenBO itu apa Ya menjurusnya ke arah Iya begitu ya guys ya Tentang Boking ya guys ya Jadi Temennya ini memang sengaja Membuka jasa OpenBO Nah Dicurigai ya guys ya Dicurigai nih Dia pernah sama orang lain Orang lainnya tau Kalau misalkan temennya itu Punya handphone bagus Punya banyak uang Jadi mungkin Dulu nih Yang pernah pakai jasanya Dia menyuruh temannya Untuk melakukan pencurian itu Di tengah pandemi guys Banyak nih Laki-laki Di Hong Kong Yang Kehilangan pekerjaannya Menganggur Ya sama aja ya guys ya Seperti keadaan Di Indonesia Disini juga banyak PHK Banyak yang dirumahkan Jadi sehingga Mereka ini Menganggur dalam Waktu yang lama ya guys ya Pandemi hampir Tiga tahun ya guys ya Akhirnya Karena kejenuhan Seorang laki-laki ya guys ya Dimana caranya Dia bisa Menyalurkan hasratnya Secara Murah Tapi Karena Melihat kesempatan Dimanfaatkan oleh Laki-laki ini Untuk Mengambil Aset Dari Temen PMI kita sendiri ya guys Singkat cerita Jadi temennya ini Mengiyakan Menerima Job Booking itu ya guys ya Oleh Salah satu Laki-laki Warga lokal Jadi mereka ini Janjian Di hostel ya guys ya Hostel itu Ya mini hotel gitu guys Jadi kayak Yang Apa namanya Yang Kamar yang kecil itu guys Jadi yang Apa namanya Biasa yang ada di TST Atau di Jordan ya guys ya Yang di booking Per jam bisa Per hari bisa Hostel Murah yang pasti ya Janjianlah Di TST Depan Apa namanya Sebuah gedung Dimana Udah ketemu nih Temennya sama Laki-laki itu Akhirnya Masuklah ke dia Mereka itu Ke Hostel tersebut Tidak ada Identitas yang Di Perlukan Dikarenakan Booking Via telpon Dan sudah Mengenal mungkin ya Akhirnya Temennya ini Ya masuk aja lah Dibawa masuk tuh Ke sebuah ruangan Hostel ya guys ya Dimana Kalau misalkan kalian Pengen tau Ruangannya itu Sempit Ya sekitar Berapa ya Iya muat Kasur satu lah guys Disitu ada kamar mandi Ada TV Dan Ada Lemari es Kecil Bersih Ya cukup bersih ya guys ya Lumayan lah Akhirnya masuklah Temennya itu Dengan laki-laki tersebut Ke Hostel ya guys ya Nah Diletakannya tuh Tas Di atas meja Biasa Orang Hongong itu Sok perfect Dan sok bersih ya guys ya Akhirnya cowok itu Menyuruh lah Temennya Yang cerita sama saya ini Untuk Membersihkan badannya Terlebih dahulu Alias mandi ya guys ya Sebelum Ia melakukan Aktivitas 18 plus Akhirnya Mandilah tuh Kita sebut aja Mbak Dina ya guys ya Mbak Dina ini Mandi guys Mandilah Iya biasalah Waktu itu Di booking Long time ya guys Sampai Sore Dari jam 11 siang Dari jam 11 siang Sampai sore Itu udah maksudnya Long time guys Saya gak tau nih guys Long time dan short time ini Gimana Kayaknya kalau long time ini Bayarannya lebih mahal Gaya ya Berarti dalam Pikirannya Mbak Dina Oh laki-laki ini berduit Dengan kesepakatan Ya sudah ada sih Kesepakatan nominalnya Pada waktu itu Di booking 2000 guys Untuk long time Ngapain aja kak long time Ya gak tau ya Mungkin makan nasi bungkus Bersama Atau Bercerita dulu Atau Laki-lakinya memang Membutuhkan teman gencan Mau curhat dulu Ya kan Barangkali aja Gak ada yang tau Yang penting Dia itu menyewa Mbak Dina itu long time Sampai sore Jadi ya terserah Laki-lakinya dong Memiliki hak penuh Atas tubuh Dan Keadanya Mbak Dina Pada hari itu Masuklah Mbak Dina ini Le junglongsin lah Le Koncengti lah Segitu Mbak Dina Udah dandan cantiknya Tetap aja disuruh mandi guys Namanya konsumen Ya Mbak Dina ini Harus profesional dong Akhirnya Mbak Dina ini Mandi lah Ambil tuh handuk Mandi Masuk ke Kamar mandi Kamar mandinya itu Ya cuma bisa berdiri aja Kecil Boro-boro ada bathtub ya Berarti cowoknya ini Gak tajir ya Masa ya dibawanya ke hostel Kenapa gak ke hotel ya Yang bintang 5 kek Yang ada view nya itu Ya minimal ramadha lah Yang di North Point Eh ke hostel Yang murah aja guys ya Ya tapi yang mau bagaimana ya guys ya Akhirnya Masuklah ke WC tuh Mbak Dina Yang sampai di WC Mandi dong Mbak Dina ini Ya Mandi Terus apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut guys Kamu tahu Laki-laki tersebut Berani Membuka Tasnya Mbak Dina Di dalamnya Ada handphone Ada uang Ada patadong Apakah diambil kak? Iya Perjanjian 2000 Long time Tidak dibayar di muka Uang Belum diterima Mbak Dina Laki-laki tersebut Malah mengambil Asetnya Mbak Dina Cuma ditinggalkan apa? Tasnya doang Sama di dalamnya itu Ada permen Mbak Dina Lagi mandi kan Lagi membersihkan badannya Akhirnya Diambil lah Mbak Dina ini termasuknya Kamar mandinya ini Bukan kamar mandi transparan guys Jadi kayak kacanya Semi ngeblur kayak gitu Akhirnya laki-laki ini Sudah mendapatkan dong Nah Terus Laki-laki ini pamit dong Mbak Dina Kamu tunggu sebentar ya Saya mau beli rokok dulu nih Lupa saya tadi Nggak beli rokok katanya Ya Mbak Dina Tanpa curiga ya Yaudah Toh lagian juga hostelnya Kan udah dibayar Pada waktu itu Mbak Dina ngomongnya sih Cuma 250 aja Nyewa hostelnya Murah Akhirnya Targi lah Laki-laki itu Cabut dari Roomnya Pas Mbak Dina Udah selesai mandi Udah Nggak ngeh tuh Mbak Dina tuh Nggak pegang-pegang handphone Karena mungkin pada hari itu Yang Mbak Dina udah ngerasanya Di booking ya Akhirnya dandan dulu Pakai baju dulu Ya sambil nunggu itu Apa namanya dateng Pas ditunggu-tunggu Habis pake handbody Pake apa Yang mempercantik diri ya guys ya Karena Karena cantik itu kan Bagian dari Profesional ya guys ya Akhirnya Mbak Dina ini Bukalah Mau buka handphone tuh Bukalah tas Baru sadar Tersadar Bahwa Handphonenya Nggak ada Aduh Kalah ngabut Udah pasti Ini dicuri Ya jelas dong Nggak ada handphonenya Terus kita mau hubungi Siapa cuman Akhirnya Ya nangis dong Mbak Dina Panik dong Nyari dong Nggak mungkin juga Jatuh Orang nyata-nyata Ada di tas Terus juga kita mau Ngubungin laki-lakinya Gimana Nggak ada handphone Sedangkan hostel Itu nggak ada data kita Ya guys ya Nggak ada kita Daftar pake KTP Nggak ada Akhirnya apa Muka Muka juga inget-inget Lupa Yang baru-baru Datang ketemu Iya kan Akhirnya Raib Dali-dali Mau mendapatkan 2000 Dia malah rugi guys Berapa coba Handphonenya pada waktu itu Dia handphone apa iPhone guys Aduh iPhone tipe berapa Ya tau lah Kalau iPhone itu kan Pasti di atas ya guys ya Di atas berapa Ya kalian bisa tebak sendiri iPhone raib Uangnya pada waktu itu Di dompet 800 dolar Nggak apa-apa Nggak ada Hilang Dicuri Sama laki-laki Yang Berharap Mendapatkan 2000 pada hari itu Rugi Iya Namanya juga kita jualan ya guys ya Ini nih Masa-masa jualan rugi nih Yang dialami oleh Mbak Dina Saya kesel juga guys Maksudnya tuh ya Kalian tuh Kalau misalkan jualan ya guys ya Meskipun ini ya Segi negatif ya Tapi kalian tuh ya Jangan on-on banget gitu Jangan mempercayai laki-laki Hanya karena dia warga asing Jadi kalian meyakini Bahwa laki-laki tersebut Banyak uang Hanya karena dia Bisa memboking kalian Jadi kalian berpikir Kalau laki-laki Yang kalian bawa itu Adalah orang yang banyak uang Ini kan udah setan nih Masuk ke dalam pikiran gitu Uang-uang-uang aja Tanpa kalian memperhatikan Keselamatan kalian Bagaimana kalau misalkan KTP kalian Diambil Sengaja Dijadikan Bahan meras untuk kalian Ini nih yang harus kalian itu Pintar Saya tidak membenarkan Kegiatan kalian ya guys ya Tapi setidaknya Identitas pribadi Harus kalian bawa Apalagi barang berharga Handphone itu kan barang berharga Ya kan masa mandi Bawa handphone Ya gak salah Gak ada salahnya Kita patut mencurigai Orang yang baru kita kenal Kalau misalkan kalian mandi Ya bawa aja tasnya Tas kremesnya itu Ke dalam kamar Ke dalam kamar mandi Setidaknya Aset kalian aman Kita jangan percaya Sama laki-laki Yang kita anggap itu banyak uang Malah pencuri Menipu kamu Caranya Di luar logika kita semuanya Untuk kalian nih Ingat Apapun kegiatan kalian Meskipun itu positif atau negatif Tas Identitas Uang Apapun Jangan pernah kalian tinggalkan Di tempat Bersama dengan orang Yang tidak kalian kenal Patut curiga Patut luas pada Saya tidak menyarankan Yang open BO itu Untuk hati-hati Tidak Ini warning untuk kita semuanya Kegiatan positif atau negatif Apapun Tas kalian Identitas Apapun Kalian harus jaga Dan kalian harus bawa aja tuh Kemana-mana Udah itu intinya Jadi kalian Yang open BO Kalau sudah kejadian seperti ini Ya saya juga sedih Kenapa sih Kalian melakukan seperti itu guys Ayolah Kalian bisa kok Bekerja baik-baik Mendapatkan rejeki yang berkah Stop Untuk melakukan Yang merusak diri kamu Semoga aja nih Pengalaman yang dialami Dari sahabat teman saya ini Menjadikan Dia bertobat Dan meninggalkan Open BO nya guys ya Kita doakan Semoga Teman-teman kita Yang masih melakukan Hal tersebut Mendapatkan hidayah Dan diberikan petunjuk Ke jalan yang benar Amin ya guys ya Uh Ayo kita ngopi lagi Hati-hati untuk kalian semuanya See you next video Bye bye Sampai jumpa